Terima kasih telah menonton Kayu ulin tersebut disembunyikan di bagian dalam kemudian ditutupi belasan karung pupuk yang telah diisi arang untuk menggelabui petugas Haidir mengaku kayu ulin yang diangkutnya tidak dilengkapi surat-surat Rencananya kayu ini akan dibawa ke kandangan selanjutnya dijual dengan harga 30 ribu rupiah per lembarnya atau dua kali lipat dari harga beli di Samboja Akibat perbuatannya tersangka terancam undang-undang kehutanan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara atau denda maksimal 2,5 miliar rupiah Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan